Intro Anda masih menyaksikan Good Morning Razia Trotowar dan parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat diwarnai aksi protes hingga amukan seorang juru parkir Ya, sang juru parkir bersih keras mempertahankan sepeda motor pelanggannya agar tidak diangkut paksa hingga nekat naik ke atas truk sambil memakai petugas Aksi tarik-menarik sepeda motor antar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat dengan seorang juru parkir ini terjadi di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, selasa siang Sang juru parkir ngotot mempertahankan sepeda motor milik konsumennya agar tidak diangkut paksa Upayanya tak membuahkan hasil, sang jukir bahkan nekat naik ke atas truk petugas Ia tetap bersih keras sepeda motor diturunkan kembali sambil terus memaki Namun petugas tak berkeming, sepeda motor tetap diangkut paksa karena telah melanggar aturan parkir di atas trotoar Tak hanya di kawasan Tanah Abang, petugas juga mendapati sejumlah taksi yang manggal di depan stasiun Gambir hingga harus menindak tegas dengan memberikan surat tilang Dalam razia kali ini, petugas mengamankan dua sepeda motor dan lima taksi lantaran kedapatan manggal di bawah jalan Gali Putra, Jakarta Akibat pengembudi mengantuk, sebuah minibus di Pacitan Jawa Timur terperosok ke dalam jurang yang dalam ini mencapai 7 meter Ya, sementara di lokasi lain, tepatnya di Bogor, Jawa Barat juga ada sebuah mobil pickup bermuatan bahan bangunan terjun ke sungai Kecelakaan terjadi akibat sopir bermain ponsel saat mengemudi Kecelakaan mobil pickup yang mengangkut bahan bangunan ini terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Selasa Pagi Upaya pengangkatan mobil dari dasar sungai Cipakan Cilan sempat terkendala curamnya tembing sungai Setelah berupaya selama 4 jam, polisi akhirnya bisa mengangkat mobil dari sungai sedalam 20 meter ini Sopir dan dua penumpang menderita luka ringan Kadit Lantas Posek Tanah Sareal menyebut Kecelakaan terjadi karena sopir bermain ponsel saat mengemudi sehingga hilang konsentrasi Kejadian ini sempat berimbas ke macetan Di Pacitan Jawa Timur, sebuah minibus terguling setelah terperosok ke jurang sedalam 7 meter di Jalan Provinsi Pacitan Solo Di Desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku, Selasa Dinihari Polisi menyatakan kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk saat berkendara setelah pulang dari Pacitan Sebelum terperosok ke jurang, mobil sempat menabrak pembatas jalan Pengemudi selamat dan tidak terluka meski mengalami syok Hingga selasa sore, kendaraan masih di lokasi kejadian Dua penumpang terluka akibat kecelakaan sebuah minibus taksi online di Tol Wiyoto Wiyono, Kilometer 23 Di kawasan penjaringan Jakarta Utara, Selasa Dinihari Menurut warga di lokasi, minibus melaju kencang dari arah bandara Soekarno-Hatta menuju Tanjung Prio Ketika melintas di lokasi kejadian, mobil oleng dan menabrak pembatas jalan tol hingga terbalik Dua korban menerita luka di kepala dan kaki dibawa ke rumah sakit Sedangkan pengemudi tidak mengalami luka Peristiwa ini ditangani Satwi Lantas, Jakarta Utara Tim Liputan, CNN Indonesia Kita ke informasi lain, ROP atau luapan air laut Masih mengenangi kawasan pemukiman dan pelabuhan Tanjung Mas Marang Ya, sedikitnya 20 pabrik terpaksa harus meliburkan karyawan mereka Karena ketinggian ROP ini sudah mencapai 1 meter Selasa pagi hingga menjelang siang hari Kawasan pemukiman di Kelurahan Bandar Harjo dan Tambak Lorok, Semarang Masih digenangi ROP meski air sudah mulai surut Sejumlah warga Tambak melakukan aktivitas seperti biasa Termasuk anak-anak yang tetap berangkat ke sekolah Meski harus repot melewati genangan ROP di jalan kampung Kondisi berbeda terlihat dimana Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Yang masih digenangi ROP setinggi 50 sampai 80 cm Di area dalam menuju kawasan industri Banjir bahkan mencapai 1 meter Kondisi ini membuat sedikitnya 20 pabrik meliburkan karyawan Dan tidak beroperasi untuk sementara Karena ruang produksi tergenang Ya, ini adalah titik terdalam banjir ROP Yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Sampai siang ini warga atau pekerja di pabrik di sekitar kawasan Pelabuhan ini Masih hilir mutik untuk menyelamatkan sepeda motor mereka Atau sejumlah barang yang terendam pada banjir ROP sejak Senin kemarin Para pekerja ini pun harus mendorong motor sejauh 1 km melalui banjir Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih lumpuh Sejumlah truk harus berhenti karena tidak dapat masuk ke pelabuhan Sekitar kurang lebih 15 lebih Terus para pekerja ini semuanya pada airnya diliburkan? Diliburkan? Kedalaman rata-rata sepencang sampai berapa sih? Sampai 1,5 1,5 meter Terus mereka ini hilir mutik kenapa, Pak? Para pekerja ini? Mereka mengambil motor yang kemarin ditinggal Karena kemarin kan mungkin pada panik Terus pada menyelamatkan diri masing-masing Ada yang motor di bawah dan yang ditinggal Rob juga membuat para penumpang kapal yang datang dari Sumatera dan Kalimantan Harus bersusah payah naik perahu Untuk bisa sampai ke dermaga pintu 1 Untuk kemudian melanjutkan perjalanan Menurut data pemerintah kota Semarang Banji Rob Semarang yang diperparah dengan jebolnya tanggul laut Membuat sedikitnya 612 rumah dan 2.000 warga terkena dampak Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!